Sejauh ini sampai malam hari ini, apakah semua DPW sudah memberikan pandangannya mengenai usulan calon ketua umum? Ya, tadi dalam pemandangan umum sudah disampaikan, kebetulan saya memimpin sidang. Memang 100% dari Dewan Pimpinan Wilayah itu mencalonkan Bapak Surya Paloh, untuk dicalonkan menjadi ketua umum dan ditetapkan oleh majelis tinggi. Tadi jam 7 sudah diserahkan. Apa alasan spesifik dari para pengurus daerah ini yang menghendaki Surya Paloh kembali menjabat sebagai ketua umum Partai Nasdem? Ya, pasti pertama perihal capaian Partai Nasdem dari dua kali pemilu yang diapresiasi oleh seluruh kader, di mana peningkatan bukan hanya terjadi di nasional dari 36 kursi menjadi 59 kursi, tapi juga di daerah-daerah seperti kita itu menang pemilu di Papua, misalnya di Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Nah, jadi perkembangan dirasakan dari pusat sampai di daerah partai meningkat.